Pahalungan aku pun turun tubuhku Sampai nomaku pun Unturon tuamaku Ante pinaku Ante salah aku Daku ringga unungna Na tolele mosana Na dia hasilena Nga takuna sugi Nga takuna gaya Karuna rita tangan Aneri remenuhula Rita linti butna harua Nga jadi nipu simpau Karuna Sebelum acara dimulai Kalimauan berkenan Rektor Universitas Sebelum Yang telah ditentukan Baru ibu yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Selamat sejahtera Bagi kita sekalian Dengan senantiasa Memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang bahasa Pada hari ini Ramun tanggal 11 bulan Januari tahun 2017 Upacara pelantian Pengganti antar waktu Wakil dan bidang kemahasiswaan Pada Fakultas Rukum Universitas Tarunakum Di Modai Menyanyikan bersama Lalu Kebangsaan Indonesia Raya Tanah airku Tanah tumpah daratku Di sanalah aku berdiri Dan dipandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsa ku Rakyatku Semua Tumpah barangnya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka merdeka Tanahku negeriku Indonesia Raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia Raya Hadirin Marilah kita Aminkan Pembacaan Doa Yang disampaikan Oleh Pejabat Kementerian Agama Rumisi Sulawesi Tengah Bapak Taufik Abdul Aziz S.A.G. Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha Penyayang Terima kasih 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 keempat konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana dipak universitas terlaku keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal perhentikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kebeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan di parok pada tanggal 5 Januari 2017 rektor universitas terlaku tertandam Prof. Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS NIP 1961-0202-1989-031001 keempatusan yang terlomang membeli riset teknologi dan pendidikan tinggi di Jakarta dan seterusnya pengampilan sumpah jalanan kepada Bapak Dr. Muhammad Tafib SHM HUM disilakan lanjut ke depan Saudara Dr. Muhammad Tafib SHM HUM oleh pemerintah khususnya pimpinan bergeras dan laku mengangkat dan mempercayakan kebaikan sekarang satu jabatan di bergeras dan laku di mana jabatan tersebut sangat strategis dalam pengembangan kelelombakan keperlihatan jabatan dimaksud dalam operasionalnya sangat diperlukan tanggung jawab moral sebagai hamba Allah yang berbunyi dan beribadah badannya melalui pengambilan terhadap bangsa dan negara tanggung jawab moral dimaksud berarti saudara secara ikhlas atas pengakuan jiwa dan kenapa kepada Allah untuk menjalankan tugas dengan benar-benar bersandar kepada kebenaran Allah dengan menjalankan tugas sesuai sumpah menurut agama saudara pengucapan sumpah jabatan adalah persembahan dan pertanggungan jiwa dan raga kepada Allah atas segala tindak kebenaran ataupun kesalahan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugas dan amanah pada jabatan saudara oleh sebab itu saya bertanya kepada saudara bersediakan saudara mengucapkan dan mengangkat sumpah jabatan menurut agama saudara Bismillahirrahmanirrahim Harap saudara mengikuti kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Untuk diangkat pada jabatan ini Untuk diangkat pada jabatan ini Baik langsung maupun tidak langsung Baik langsung maupun tidak langsung Dengan rupa atau dari apapun juga Tidak memberi atau menyangkupi Tidak memberi atau menyangkupi Akan memberi sesuatu Akan memberi sesuatu Kepada siapapun juga Kepada siapapun juga Bahwa saya Bahwa saya Akan setia dan tahan Akan setia dan tahan Kepada negara Republik Indonesia Kepada negara Republik Indonesia Bahwa saya Akan memegang rahasia Akan memegang rahasia Sesuatu yang menurut sifatnya Sesuatu yang menurut sifatnya Atau menurut perintah Atau menurut perintah Harus saya rahasiakan Harus saya rahasiakan Bahwa saya Bahwa saya Tidak akan menerima hadiah Tidak akan menerima hadiah Atau sesuatu pemberian Atau sesuatu pemberian Berupa apa saja Berupa apa saja Dari siapapun juga Yang saya tahu Atau patut dapat mengira Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan Atau mungkin bersangkutan Dengan jabatan atau pekerjaan saya Bahwa dalam menjalankan jabatan Atau pekerjaan saya Atau pekerjaan saya Saya senantiasa Akan lebih mementingkan Kepentingan negara Daripada kepentingan saya sendiri Seseorang atau tolongah Bahwa saya Senantiasa akan menjunjung tinggi Kehormatan negara Kehormatan negara Pemerintah Dan pegawai negeri Dan pegawai negeri Bahwa saya Bahwa saya Akan bekerja jujur Akan bekerja jujur Tertit Cermat dan bersemangat Cermat dan bersemangat Untuk kepentingan negara Untuk kepentingan negara Bismillahirrahmanirrahim 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 Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kekuatan dan betul Memberikan kekuatan dan betul Di depan Di depan Mohon berkenan kembali ke tempat semula Melantikan Uda Rektor Universitas Tanulaku Dengan memohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahal mengasih Pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan Januari 2017 Saya Rektor Uda Rektor Tanulaku Dengan resmi melantik saudara Dr. Muhammad Ta'fir S.H.D.M.U Sebagai pengganti antar waktu Wakil dengan bidang kemahasiswa Pada Fakultas Hukum Universitas Tanulaku Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya Kepada saudara dalam memangku Dan menjalankan tugas jabatan Masjid saya serah terima jabatan Kepada wabah yang kami sebutkan namanya Disilahkan baju Terima kasih Mohon perkenal Uda Rektor Universitas Tanulaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ibu Bapak Ibu Rektor Bapak Ketua Senat Dan seluruh Ketua Ketua Komisi Dan Anggota Senat Yang sempat hadir Yang saya hormati Ketua Dewan Perimpangan Dan seluruh jajarannya Yang sempat hadir Yang saya hormati Ketua 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 Ketuaan Pembangsaan dan seluruh jajarannya yang juga sempat hadir, dan selamat di Ketua Dewan Bulu Besar dan seluruh jajarannya yang sempat hadir, Bapak-Bapak Rekan, Wakil Rekan, Wakil Rekan, Wakil Rekan, Ketua dan Sekretaris Yopaka dalam Bintuan Presiden Lako, yang saya hormati para penjaga eselon 2, 3, dan 4, yang saya hormati Ketua Jurusan Ketua Prodi, Kepala Binti, Koordinator Pusat-Pusat, Koordinator Program Studi yang juga sempat hadir, Bapak Staf Presen, Staf Administrasi yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji suku saya, dan biasa kita baca dengan Allah SWT, yang terus memberikan rahmat, tofik, dan hidayah kepada kita sekalian, terutama dengan kesehatan dan umur panjang, sehingga Alhamdulillah pada siang hari ini, satu lagi kegiatan yang sangat strategis dalam pikun, terus terlaku, bisa kita laksanakan dengan baik. Salam dan salam juga tahu, kita kirimkan kepada Cujungan Nabi Besar, Muhammad SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para keluarga, sahabat, dan lupa sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya menghidupkan, acara pada siang hari ini adalah acara Tunggal, yang dilantik juga Tunggal. Insya Allah juga beliau menjalankan dengan hati yang pulang, sehingga ke depan Fakultas Hukum, Bapak Ibu Sekalian Lantau, bisa berjalan sebegimana mestinya, dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan, khususnya di bidang kemahasiswa. Kepergian saudara kita, rindah kita, Dr. Muhammad Al-Bri, Isha'i Umum, adalah keputusan terakhir dari Allah, baik itu yang terbaik, terbaik untuk beliau, terbaik untuk Fakultas Hukum, dan terbaik untuk Kuih Prasadulah. Karena itu kita harus dihlas, dan menerima, sehingga menjadi berdetakan terakhir oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala. Dan berbeda rasa bangga, rasa terima kasih kepada Allah-Mu, tentu tetap kita kirimkan. Insya Allah, semua amal waktunya akan menjadi amal cahaya. Insya Allah, Insya Allah, hari ini penurus cita-cita beliau, untuk kita lantik secara resmi, Bapak Dr. Muhammad Tafid. Insya Allah, ia akan meneruskan dan meningkatkan karya-karya di bidang kemahasiswa. Kami percaya, Pak Tafid, memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi di bidang kemahasiswaan, yang merupakan berdelegasian fungsi dari Bapak BK Fakultas Hukum. Harapan kami itu disederhana, dicaga keumpahkan di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ini adalah salah satu Fakultas Kebangkaan dari seluruh Fakultas yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, pelantikan ini kami juga bersyukur. Jujur, tadi seluruh hari saya kirimkan SMS kepada wakil rektor Bina Pembangunan Keuangan, sekaligus saya des, apakah maksud beliau menjalankan SMS itu dengan baik. Alhamdulillah yang berhubung pangan juga, Kepala Biro, Administrasi Umum, Pak Gawai yang itu bisa terlaksan. Saya juga tidak bayangkan apakah terpaksa maik, ternyata ada maik di luar sini. Terima kasih atas semuanya, karena pelantikan ini adalah pelantikan yang sangat-sangat strategis, sebab apakah yang dijalankan oleh Biro adalah bagian dari tanggung jawab Universitas Terlalu Laku secara keseluruhan. Fakultas hukum tidak bisa dipisahkan dengan Universitas Terlalu Laku. Patah fitur secara pribadi dan secara tugas jabatan juga tidak bisa dipisahkan. Dari tanggung jawab secara betul-betul dalam lingkungan Universitas Terlalu Laku. Oleh karena itu, kami mendidikkan bahwa sekalipun jawabannya adalah penggantian talu waktu, sesuai dengan perintah undang-undang, tetapi tidak mengurangi tugas dan undang, tanpa mensukseskan tugas-fugas dimaksud di bidang kemahasiswa. Yang berikutnya ingin kami dididikan juga bahwa dalam perjalanan Fakultas Hukum ini banyak prestasi yang ditelurkan. Karena anak-anak kita juga sangat membanggakan ada beberapa event nasional dan internasional di bidang olahraga, karate dan tekbondo, itu lahir dari Fakultas Hukum. Karena itu, saya berharap dengan kerjasama yang baik dengan wakil yang terbidang kemahasiswaan, ini terus dipacu dan ditikmati untuk dan atas nama Universitas Terlalu Laku. Kami ucapkan selamat dan mohon dukungan daripada dekat, wakil dekat, wakil rektor agar beliau bisa menerjai dengan baik. Mudah-mudahan ke depan ini jauh lebih baik prestasi-prestasi di bidang kemahasiswa dalam lingkungan Universitas Terlalu Laku. Dan dicolah, mudah-mudahan dengan termisinya fokus sobat ini, maka beban pabdekan sedikit berkurang. Yang selama ini terpaksa dirangkan bidang kemahasiswaan. Terima kasih. 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 Terima kasih.